Intro Salam tawa, salam bahagia, salamualaikum. Sampurasun. Dalam teaser film AADC kedua di Youtube, ada sebuah puisi yang dibacakan oleh Rangga. Dan saya akan membacakannya malam ini. Boleh tepuk tangan untuk AAN Mansur. AAN Mansur, kepada pemilik mobil berplat nomor B, maaf salah, maaf. Sengaja biar lucu tadinya. Ini yang benar, ini yang benar. AAN Mansur, lihat tanda tanya itu, jurang antara kebodohan dan keinginanku memilikimu sekali lagi. Gimana? Udah mirip Rangga belum? Atau Cinta? Ada, ini puisi cinta ini, saya bacakan lagi ya. Ini puisi cinta di AADC ke-1. Pecahkan saja gelasnya, biar ramai, biar mengaduh sampai gaduh, biar apa lagi? Yaudah biarin aja ya. Biar kita beli gelas yang baru. Itu puisi cinta, cuma memang sudah dimodifikasi sama Nenang Modip. Jujur kawan-kawan, saya ini belum siap secara fisik dan mental untuk menjadi seorang Rangga. Apalagi untuk jadi cinta, saya belum siap. Dan saya yakin, pens AADC juga belum siap menerima saya sebagai Rangga. Karena saya ini suka puisi dan sastra ya, saya gak bisa acting gitu. Jadi orang-orang mengatakan, saya ini gak mirip Rangga. Tapi lebih mirip Undertaker katanya. Saya belum pernah, saya belum pernah main film. Tapi beberapa kali saya pernah bermain teater. Alhamdulillah, saya pernah mendapatkan posisi yang cukup penting. Bukan sebagai sutradara, bukan juga sebagai aktor utama. Tapi sebagai pawang hujan. Gak karena outdoor. Ini ada fotonya nih. Itu saya sebagai pawang hujan. Tugas saya cuma satu. Tugas saya cuma satu, yaitu memegang menyan, supaya tidak padam. Karena kalau menyan ini padam, hujan. Bubarlah penonton. Dan Alhamdulillah, tugas saya sukses. Sukses membubarkan penonton. Kawan-kawan, film, aktor film, atau bintang film, itu biasanya punya fans berat, atau penggemar berat. Dan saya gak mengerti kadang-kadang, dengan pola pikir fans. Sekarang begini, seorang fans, rela antri panjang, rela antri berjam-jam, cuma buat foto bareng sama artisnya. Iya kan? Terus setelah mendapat foto itu, fotonya kita gunakan buat apa? Paling banter, foto itu kita pakai buat pamer. Buat sombong. Iya kan? Update di Twitter, Facebook, Line, dan lain-lain gitu. Ini aneh, ini aneh, dipakai buat nyombong. Yang artis siapa, yang sombong siapa. Iya kan? Oh mungkin memang harusnya begitu, kalau artis sombong, kasihan fans. Iya kan? Seperti juga orang kaya, gak boleh sombong. Kalau orang kaya sombong, kasihan orang miskin. Kalau orang miskin sombong, songong namanya. Ini, kayak si mbak ini nih. Mbak ini cantik, gak boleh sombong. Karena kalau mbak sombong, yang jelek seperti saya rugi. Mas, Mas, sombong aja mas. Sombong aja. Ya. Jadi orang-orang jelek, miskin, dan bodoh seperti saya, marilah kita bersombong ria. Karena kalau gak sombong, babak belur pak. Babak belur. Sekian dari saya, Assalamualaikum. Salam tawa, salam bahagia. Assalamualaikum. Sampurasun. Bener, malam ini saya akan membacakan puisi. Bolehlah judulnya, Nanang Modip. Aku ingin terbang bebas di angkasa. Hei, baling-baling bambu. La, la, la. Aku sayang sekali, Nanang Modip. Masa kecil ya, sejak kecil itu saya dimanja ya, karena bungsu. Tapi di sekolah ketika SD, saya ini sebenarnya sering mendapatkan pelajaran-pelajaran yang menurut saya diskriminatif. Khususnya pelajaran bahasa Indonesia. Misalnya, pelajaran mengarang. Anak-anak, buatlah sebuah karangan, tentang berlibur ke rumah nenek. Ini kenapa? Selalu berlibur ke rumah nenek. Kenapa? Ini diskriminasi. Bagaimana dengan saya yang sudah tidak punya nenek sejak lahir? Ini beneran. Beneran. Kan gak mungkin saya bikin karangan berlibur ke surga. Gak mungkin. Dan mungkin ini juga yang menyebabkan respon anak-anak juga jadinya aneh. Anak-anak, buatlah sebuah karangan, tentang berlibur ke rumah nenek. Anak-anak pasti mikir. Iya kan? Karang apa ya? Capek mikir. Karangan gak jadi. Iya kan? Beda dengan ketika ulangan sejarah. Kalau ulangan sejarah, misalnya ada pertanyaan, apa yang menyebabkan terjadinya perjanjian linggar jati? Pasti anak-anak jawab langsung. Ngarang jawab banyak kan? Iya kan? Anak-anak kita tuh disuruh mikir. Ngarang disuruh. Ngarang mikir. Dan kawan-kawan sejak kecil, sejak kecil saya ini bermasalah dengan yang namanya mandi. Saya jarang mandi. Ini jujur loh. Tapi, ketidak mandian saya, alasan saya tidak mandi, itu karena alasan yang politis dan ekonomis. Bahkan saya bisa membahasnya secara ekopolsos budhankam. Tapi gak akan, gak cukup waktunya. Jadi begini, saya di Bandung itu tinggal di belakang sebuah mall, yang mewah dan megah. Tapi, entah kenapa, warga di belakang mall itu, kekurangan air. Kami gak punya air. Jadi untuk mandi, kita harus beli air. Untuk minum, harus beli air. Bahkan untuk buang air, kita harus beli air, kawan-kawan. Mubazir. Ya bisa aja, bisa aja kita gak beli air. Bisa aja kita numpang, mandi ke mall, iya kan? Tapi repot. Iya. Habis makan, kita mau cuci tangan, harus pakai kemeja dulu. Sepatu dulu. Kemal, cuci tangan, pulang lagi. Dan mungkin, karena ketidakmandian saya ini, waktu pertama kali saya perform di sini, saya dikatakan, mirip tukang ojek, karena pakai jaket parka hijau. Minggu kemarin, Bang Panji bilang, saya mirip waiters. karena pakai rompi, dan dasi kupu-kupu. Malah ada yang bilang, saya ini mirip, wasit smackdown. Benar. Ini ada fotonya nih. padahal, padahal gak mungkin, saya jadi seorang wasit smackdown. Gak mungkin. Selamat malam, Sampurasun. Malam ini, kita akan menyaksikan, pertandingan yang sangat big match, antara John Cena, melawan... Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.